Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita kembali membahas soal-soal KSN Matematika Paket ke sebelah sini kita kerjakan soal nomor 22 Berikut adalah data penjualan dari 5 perusahaan A, B, C, D, dan E dalam 5 tahun Mulai tahun 2010 hingga 2014 Data diberikan dalam persentase terhadap total penjualan A, B, C, D, dan E Serta hanya 3 perusahaan teratas yang disebutkan untuk setiap tahun yang ditentukan Datanya seperti tertara berikut ini Mulai tahun 2010 sampai tahun 2014 Ya masing-masing 3 sesuai dengan keterangan di atas Silahkan dicermati Diketahui bahwa tidak ada 2 perusahaan yang memiliki persentase yang sama dalam 1 tahun Dan setidaknya persentase masing-masing perusahaan 1% dari total penjualan kelima perusahaan tersebut Jika total penjualan kelima perusahaan adalah sama setiap tahunnya Banyak perusahaan yang penjualannya pasti lebih besar dari perusahaan E selama 5 tahun adalah A, 1 perusahaan B, 2 perusahaan C, 3 perusahaan D, 4 perusahaan Ini soalnya lumayan panjang ya Karena ada tabel, ada keterangan Yang perlu dicermati ini ya tabelnya dibaca cermat serta syarat di dalam keterangan Ya ada kata-kata kunci ya ini tidak boleh lihat yang sama dalam 1 tahun ya perusahaannya Dan minimal 1% Nah bagaimana langkahnya kita kerjakan sebagai berikut Jadi dari tabel ini kita total dulu ya Total dulu masing-masing tiap tahun berapa Ini kan tiga besarnya Ada 78% tahun 2010 Yang 2011 76% 2012 80% 2013 81% Dan 2014 75% Ini sudah di ranking ya 1, 2, 3 sudah kelihatan Nah sekarang kita akan mencari 2 perusahaan tersisa Dan nanti kan harus apa? Harus lebih dari perusahaan E Nah ada berapa banyak? Nah kalau tiap-tiap ini cuma ada 3 Berarti kan sisanya mirip 2 perusahaan Misalnya yang 2010 Ada B, E, D Yang belum ada berarti yang A dan C A dan C nanti merupakan sisa dari ini Nah berapa sisanya masing-masing ya Kita hitung satu persatu mulai tahun 2010 22% yang 2010 2011nya 24% 2012 20% 2013 sisa 98% 2014 100 kurangi 75% 25% Masing-masing sisa ini dimiliki oleh 2 perusahaan Bagaimana komposisinya? Nah tadi ada syarat yang harus terpenuhi Tidak boleh ada yang sama Dan minima 1% Nah yang perlu diingat juga ini Bahwa nanti perusahaan keempat Pasti dia Ranking 4 ya Peringkat 4 Pasti di bawah ini Tiap-tiap Bagian ketiga Pasti di bawahnya Nah misalkan ini ya Ini kan 22 22 itu komposisinya berapa? Mungkin yang paling mudah ini ya Misalkan ya Ini perusahaan A dan C Nah masing-masing 1% miliknya A Kan tadi minima 1 Kalau 1 sesuai dengan syarat Berarti kalau ini 1 C nya berapa? C nya kan 21 Apakah ini benar? Oh ini minima nanti ya Tapi 21 Kalau dibandingkan dengan yang peringkat 3 Besar siapa? Kan besar yang 21 Berarti ini menyalahi aturan ya Gak boleh Ini tidak berlaku Bagaimana yang seharusnya? Balik ya Kalau ranking 3 nya itu sudah 18 Berarti ranking 4 kan paling mepet 17% Kalau 17 pada sisanya masih 22 Maka yang C Nah ini 17 Ditambah 5 kan 22 Berarti ini 5 Apakah A C nya boleh-boleh? Ya bisa saja ya Yang penting kita mencari pasangan Dan nanti merupakan Apa ya? Nilai minimal dari setiap perusahaan di sini Sehingga nanti Ujung-ujungnya mencari Berapa yang ada di atasnya E Berarti 1 minimal Mungkin saja 1 nya maksimal Nah yang lain dicoba juga Untuk yang 2011 Ini 24 Nah sekarang punya perdoman Ini 18, 17 Pasti ini juga satunya 17 Yang di bawahnya 18 pas 17 Miliknya D sama miliknya E Kalau D nya 17 berarti 17 tambah 7, 24 24 kurangi 17, 7 Berikutnya sama Sebenarnya kita mencari pasangan-pasangan Untuk 2012 Maka A dan B Karena sudah ada D, C, E Di bawahnya 15 Berarti kita pilih yang 14 Supaya jadi 20 20 kurangi 14 Miliknya B Ketemu 6 2013 Ada A, B, C Berarti masih ada 2 lagi Yaitu D dan E Berapa nilainya? Ikut-ikut yang depan Oh tadi 21 Berarti bawahnya kan 20 Tapi kalau 20 Nah ini saja sisanya masih 19 Berarti tidak mungkin Maka yang diperhatikan yang bawah 19 itu kan yang paling kecil Di bawahnya kan 18 Berarti 19 kurangi 18 Tinggal 1 Yang terakhir 2014 Ada 15 Berarti di bawahnya 14 Tadi sisanya 25 Kalau B sama C Nah ininya B14 Berarti C nya 25 kurangi 14 Tinggal 11 Nah ini yang berwarna Nah biru-biru ini sudah Menunjukkan nilai-nilai Apa minimal Dari setiap perusahaan Tadi ya Penjualannya Nah kita Beri tanda dulu Hasil yang kita peroleh tadi Kita masukkan dalam tabel-tabel Tadi kan Mencari Yang ada di atasnya E berapa Berarti nanti kita buat Batasan E maksimalnya Kalau E itu mencapai maksimal Untuk tiap-tiap tahun Berarti nanti Yang perusahaan lain Yang tadi belum diketahui Kita Masukkan yang minimal Contoh 2010 Pasangannya tadi kan 5 dan 17 Karena di bawahnya 18 Nah E E D Dan D kan diketahui Jadi untuk E itu Sudah maksimal 25 Maka yang satu tadi Minimanya kita masukkan Supaya maksimal Dicapai Yang minimal Kita masukkan di A dan C Loh ini kok sama Ini kan sebenarnya bisa salah satunya Kita cari tiap-tiap bagian Perusahaan A, B, C, D itu Minimanya Tapi kalau nanti dalam perkembangannya Ya enggak Tidak apa Kalau 1, 5 Satunya yang tidak 5 Tapi ini Untuk tiap tahunnya Dibuat Dipilih Yang minimal Dulu dimasukkan Di dua bagian Kebetulan tadi Berarti 17 Sudah ada 25 Sebagai nilai maksimalnya Perusahaan E Contoh untuk 2011 Tadi kan pasangannya 7 dan 17 Kebetulan Kebetulan Dua-duanya ini Memasuki Bagian yang kosong tadi Jadi kalau maksimalnya Ini 17 Sisanya Minimanya tinggal 7 Karena yang 3 Sudah diketahui Ringkat 1, 2, 3 tadi 2012 Yang diketahui kan Sama dengan C, D, dan E Nah Kalau E-nya Juga sudah Maksimal 15 Berarti Yang minimal Ada dua juga Yaitu untuk Perusahaan A Dan perusahaan B Bagaimana dengan 2013 Ya 2013 sudah ada 3 A, B, C Berarti sisanya tinggi Tinggal 1 dan 18 Maka maksimalnya 18 Kita masukkan Di bagian E ini Yang D Kejata minimal 2014 Ada 3 4, 2, 18, dan 15 Miliknya E, D, dan A Berarti B dan C Kan harus minimal Minimanya dipilih yang 11 dan 11 Dibuat sama Baru dijumlakan Masing-masing Minimal A 1, 2, 1 Yang B Sudah diambil minimal Minimal 92 Yang C 90 D 84 Sedangkan E Sudah dibuat Maksimal Tiap tahun Itu ternyata Mencapai 90 Berarti yang dipilih Yang mana? Nah Karena mintanya Harus lebih dari E Ini sama Gak boleh Yang lebih kan Miliknya B dan miliknya A Jadi Perusahaan yang Diatasnya E Itu Penjualannya Ada 2 Perusahaan Maka Kuncinya Kita Pilih yang B Ini Salah satu Proses Peneliannya Mungkin ada Cara yang lain Ada Berbagai Cara Tergantung Mungkin Kebiasaan Dan Keterampilan Kita Untuk Memecahkan Masalah Selagi Bahwa Di dalam Pengerjaan Ini Tidak Hanya Hal Rumus Mungkin Rumus Mana Dipakai Kan Gak Jelas Juga Mungkin Untuk Anak Pada Umumnya Bacanya Teriti Ngitungnya Harus Tepat Pemahaman Dicampur Literasi Numerasi Logika Cuampur Aduk Pemahaman Itu penting Dan Selatan Mencoba Satu Bersatu Dan Sarat-saratnya Harus Dicek Tidak Lupa Ya Tetap Harus Belajar Dan Berdoa Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh